Alhamdulillah tadi pagi anggota kami menangkap kasus penipuan dan penggelapan sepeda motor milip saudari Mita yang melaporkan kemarin, ya kemarin tanggal 25 hari Selasa, melaporkan ke Polsek Cirwas Ores Serang kemudian kami laksanakan penyelidikan, alhamdulillah tadi pagi kita bisa menangkap tersangka jadi tersangka kodus operaninya yaitu dia membuka akun dengan nama palsu, akun palsu kemudian dia menyampaikan bahwa saudara Mita ini spek korbannya yaitu bahwa yang bersangkutan bisa menghilangkan jin ataupun makhluk-makhluk halus yang ada di dia kemudian yang bersangkutan bertemu kemudian dibawa ke salah satu SPBU yang ada di sini kemudian setelah itu saudara Mita itu pergi ke armadi untuk disuruh mandi setelah yang bersangkutan masuk ke armadi, kendaraannya langsung dibawa kemampuan baik barang bukti yang sudah kami amankan yaitu BPKB, HP, dan juga SDNK dari korban untuk kendaraan roda buahnya, roda pit ini saat ini sedang kami laksanakan pendidikan keberadaannya pengakuan pelaku ini sudah korban berapa kali ya? untuk korban penipuannya ini baru satu kali namun yang bersangkutan berprofesi sebagai penadah yang bersangkutan mengaku sudah lima kali menjual kendaraan hasil curia kita pesanakan yaitu pasal 372.378 UHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjaraan selamat menikmati